Sebelum saya melanjutkan pembicaraan atau sebuah cerita yang akan saya ceritakan ke depannya Pertama-tama saya mengucapkan puji-puji kepada sang pemiliknya dan juga rahmat salam Kepada baginda rosul beserta keluarga dan sahabat-sahabat ini Di sini saya akan menceritakan cerita yang diangkat oleh Habibur Rahman El Shirozi Yang berjudul Bidadari Bermata Bening Dan sebelum melanjutkan ceritanya saya juga ingin menceritakan penulis buku ini Yaitu Habibur Rahman El Shirozi adalah sastrawan yang cendekiawan Indonesia Bereputasi internasional Ia adalah sastrawan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan penghargaan dari The Istanbul Foundation for Sciences dan Turki Selain itu budayawan Jebulan Al-Azhar University Cairo ini telah diganjar berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri Di antaranya penghargaan sastra Nusantara tingkat Asia Tenggara Paramadina Awards 2009 Anugerah tokoh persuratan dan kesenian Islam Nusantara dari Ketua Menteri Negeri Sabah, Malaysia Tokoh perubahan Indonesia dari Harian Republika Pada tahun 2008 Insani Undip mentah biskan penulis ayat-ayat cinta ini sebagai nopelis nomor satu di Indonesia Dan juga sinopsis dari cerita ini Ialah kehidupan sebuah pesantren yang dimana banyak sekali generasi muda pada umumnya Untuk meraih kesuksesan-kesuksesan dengan bekerja keras Sungguh-sungguh rendah hati dan mendebar kebaikan secara universal Dan saya merekomendasikan cerita ini untuk dibaca atau didengarkan oleh semua anak muda Jalingan ceritanya juga sangat memikat Tentang kesetiaan cinta dan kesungguhan meraih cita-cita Saya sangat menyukainya Ini novel bermotivasi menurut saya Terima kasih telah menonton!